Intro Meski di masa pandemi, warga LDI Inagrak, Sukabumi, mampu berkorban lebih besar dari tahun sebelumnya. Meski hanya lingku PAC, mereka mampu berkorban 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Mereka mengumpulkan uang kurban dengan cara menabung selama setahun. Tabungan itu dikumpulkan setiap mereka menghadiri pengajian yang dihadiri 3 kali dalam seminggu. Untuk memotivasi warga LDI, para ulama selalu menjelaskan tentang sejarah dan pahala besar berkorban berdasarkan sumber-sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya warga LDI untuk berkorban. Ayy Jalaluddin selaku ketua RW setempat turut hadir di lokasi penyembelihan. Tujuannya untuk memantau agar acara kurban berjalan dengan lancar dan sesuai protokol kesehatan. Ia juga mengapresiasi acara kurban yang digelar LDI Inagrak sebab sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kami selaku ketua RW di lingkungan ini mengenangkan baik karena adanya hewan kurban ini yang insya Allah dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Bukan hanya LDI, tapi masyarakat di luar LDI, umumnya di lingkungan RW2 sangat bermanfaat untuk membantu warga-warga yang memang membutuhkan di lingkungan RW2. Dalam pelaksanaan kurban, para panitia membagi dua lokasi penyembelihan. Tujuannya agar tidak terjadi kerumunan dan bisa mematuhi protokol kesehatan. Sementara untuk menghindari kerumunan warga, daging kurban langsung dibagikan ke rumah-rumah warga. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khayroh telah menonton.